Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Serta berkah selalu ya Sudah lama banget saya tidak ngonten teman-teman Karena mungkin ada kesibukan juga Hari ini Alhamdulillah ditemani Masih setia dengan salah satu vokalis dari MDC Productions Ada Kang Randy Maesha Hari ini Cukup sibuk teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kemarinnya sehat? Alhamdulillah Gimana kan? Harus sehat selalu Kang Randy hari ini cukup ceria banget Cukup kelihatan cerah banget Keria sih Karena cuaca Karena cuaca Lagi sibuk mungkin akhir-akhir ini Alhamdulillah Masih mengejar target Saya lihat kemarin juga kan Sempet-sempet di tiktok lagi ini ya Lagi ngejar terus ya Tiktok Kita sambil santai aja deh Sambil gereks Udah lama kita gak konten nih Mas Brom Jadi agak sedikit tema yang mau kita angkat tuh agak bingung juga gitu Sebetulnya kan memang udah lama banget kan Apa mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin apa nih? Ya kita akan melanjutkan dengan musik-musik aja Jadi masih seputar musik-musik kita aja ya Aku mau seputar musik-musik kita Target ini Minimal 50 lagu lah 50 lagu sendiri Pengen 50 lagu sendiri katanya Pengen bikin lagu 50 sendiri Mudah-mudahan gitu ya Amin Mudah-mudahan kedepannya Bisa Nanti kita bisa Berkarya terus lah intinya gitu lah Nanti juga kan kita Siapa tau nanti kedepannya ada Rezekinya juga Kita nanti bisa Nawarin kita ke label deh Boleh nanti kita Kalau minimal ada 10 lagu aja deh 10 lagu karya Kang Renji Nanti kita kerjasama-sama ambil Lalu kita nanti Ke label disana Kita Sodorin beberapa lagi kita Mudah-mudahan sih diterima Minta doang aja temen-temen Biar nanti Bukalis kita ini Biar go International International City Maksudnya Bisa nanti bisa Naik ke Jenjang yang lebih tinggi Juga diterima aja di Apa di Indonesia Di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Intinya ya Juga diterima aja Amin Sebetulnya sih Sebetulnya gitu kan Temen-temen Saya yang mengundang ke sini Sebab Karena Randy Karena sibuk Karena jadwalnya sibuk juga Lalu kita gak ketemu Meci waktunya Sampai Sore hari ini Alhamdulillah Dapat kesempatan Beliau Bisa datang ke sini Temen-temen Sebentar saya mau ambil Contekan dulu sebentar Sebenarnya sih Ada beberapa hal Yang pengen saya sampaikan Kepada temen-temen semua Mungkin juga Apa ya Salah satu kegiatan kita Di MBC Production Mungkin Apa sekarang aja Mas Randy Atau A Randy Boleh 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 Saya sangat Terkukau sekali Dengan penampilannya Temen-temen Kayaknya udah Udah layak R1 Layak RI1 ya Kayaknya udah Udah cocok Oke buat Temen-temen Dikarenakan Kesibukan kita Yang kemarin-kemarin Sibuk banget gitu kan Alhamdulillah Temen-temen Kita Akhir-akhir ini Insyaallah Minta doanya juga ya Mau merilis Dua lagu terbaru Sekaligus Dari Panjenengan R&B Mahersa Ini ada beberapa Ada beberapa Pertanyaan Dan Apa sih Pengen tahu Sedikit penjelasan Dari launching Lagu terbarunya Karandi Mahersa Sebenarnya sih Lagu yang Ini jangan pertanyaan Tentang Tentang pernikahan ya Enggak Saya tidak akan Menyinggung tentang Pernikahan Karena Kita skip dulu aja Bagian itu Cukup nanti Jadi surprise aja ya Biar nanti Netizen Dari fans Ya Karandi Di tiktok juga Biar mungkin penasaran juga Temen-temen Kalau gak salah Ini lagu Yang ke Yang kelima Dan yang keenam Yang sekarang Yang sekarang Mau rilis Yang sekarang Mau rilis Yang kelima Yang keenam Terus Yang keempat Juga Belum sempat Dirilis Temen-temen Lagi dibikin dulu Videonya Di studio Saya Lagi dibikin dulu Formatnya Yang Seperti apa Nanti Insya Allah Kita sekalian Upload di Youtube Resminya Nah Untuk lebih singkatnya Lagi Ini lagu yang kelima Dari Kang Randy Ada judulnya Mencintaimu Yang keenam Ada Derita hidupku Cukup kalem Temen-temen Ini ada beberapa Pertanyaan nih Dari saya pribadi Pertanyaan yang pertama Yaitu Apa sih Yang menjadi Inspirasi Terciptanya Lagu Mencintaimu Dan Derita hidupku Coba dijawab Sambil sampai Apa sih Yang menginspirasi Karendi nih Sehingga terciptanya Lagu Mencintaimu Dulu Mencintaimu Dulu Dikas Saran juga Sama Cewek Pacar lah Pasir pacar Ya Saran Ya Buat Buatin lagu Buat Buat Meneng Katanya Saya Mencoba Mencoba Beri Itu Dari Berapa ya Ini Dari Berapa hari ini Tanggal Berapa ya Tanggal 3 Agustus Berapa yang mencintaimu Dari Berapa yang mencintaimu Dari Seorang Manita Dari Masukan Dari Pacar Karendi Ini cukup bagus juga sih Kalau yang Derita hidupku Gimana tuh Kayaknya Derita Derita hidupku Eh Derita hidupku ya Ya Derita hidupku Saya Agak Lupa juga ya Derita hidupmu Apa Derita hidupku Derita hidupku Gimana tuh Inspirasinya dari mana Inspirasi Derita hidupku Ya Semua orang Kan Ada Yang Mengalami Juga ya Penderita Sebaliknya Saya juga Mengalami Jadi Memang real ya Ini ya Ada 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 Intinya Seperti Itu Oh jadi Lagu yang Derita hidupku Ini Dari Agak sedikit Perjalanan Karendi Mungkin Yang mengalami Pasir Pasir Seperti ini Soalnya Gak tau kenapa Teman-teman Lirik-lirik Dari Buatan Karendi Itu Yang saya Yang saya Apa ya Kan Alhamdulillah Kebetulan Beliau mempercayakan Lagunya Saya garap Saya bikin Aransemen musiknya Jadi Agak sedikit Mendalam Melalui intinya Beda aja Ini Menurut pendapat Pribadi saya Yang bikin Lagunya Sampai Saya pun Ada sedikit Sebenarnya Ada sedikit Kesusahan juga Kesusahan musiknya Seperti apa Dan Alhamdulillah Ada inspirasi Lagi Dan insyaallah Mudah-mudahan Bisa Keterima Kedengar Sama Pecinta-pecinta Musik dan Duit Indonesia Amin Saya juga Dukung beliau Ke ajang Pencarian bakat Seperti Mungkin Lagi viral Sekarang Ada DMD Ada KDI Juga mungkin Siapa tau Ada Rezeki Karendi Disitu Saya selaku Mungkin Juga sahabat Sekali gue Mungkin Yang Yang Memproducer Rio Sangat Mensocor Untuk Kejenjang Yang lebih tinggi lagi Amin Jadi Begitu Teman-teman Katanya Yang Mencintaimu Diinspirasi Dari Pacarnya Sendiri Yang Berita hidup Ada Histori Karendi Perjalanan Hidup Oke Sambil Kita ketawa-ketawa Gak apa-apa Biar Gak sedikit Tegang Yang kedua Ada pertanyaan Yang kedua Hal apa sih Yang membuat Mas Bro ini Dalam bikin lirik-lirik Lagu itu Apa sih Hal apa yang Mas Bro tuangkan Dalam lirik Kedua lirik lagu tersebut Tuangkan Ya maksudnya Yang dituangkan Hal Jadi Hal apa sih Pesannya Dari mencintaimu Dan berita hidupku ini Gitu Pesannya Pesannya Maksudnya Pesan yang dituangkan Dalam lagu itu Apa Yang mencintaimu Apa Pesan Apakah Bawa kita harus Mencintai Atau Iya Emang harus Kalau mencintai Harus Susah juga Susah buat Menjelasinnya Kalau yang Duita hidupku Pesannya apa Atau harus Seterang Atau harus Gimana Ketika kita menghadapi masalah Mungkin Kita ya Intinya harus Berusaha 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 Tetap tegar Mungkin ya Tetap tegar Menjalani Menjalani kehidupan Jadi Jadi Intinya Mungkin Mencintainya Mungkin Kita harus Bisa mencintai Mencintai hal Apapun Yang ada dalam hidup kita Benar gak Iya Kalau mencintai Semua orang Pastilah Pasti dong Karena itu Mencintai Mencintai Dan Berita hidupku Pokoknya harus Semangat Gak boleh Kendor Tetap harus Dijalani Dengan Tabah Dan sabar Mungkin itu Yang jelasnya Yang nomor ketiga Lanjut Ada kesulitan gak Dalam buat diri Kesulitan Kesulitannya apa Tuh Buat diri Buat diri Atau misalkan Begitu ngalir aja Atau gimana Oh enggak Sudir juga sih Soalnya kan Harus Gimana ya Harus Berbeda Sama Yang lain juga Jadi Pengen versi Karendi banget Nih Betul ya Pasti udah Kebaca Soalnya Liriknya itu Kadang-kadang Ada yang Kalau bahasa Sekolah Ada yang Hyperbola Jadi ada yang Perbandingan Terus Banyak deh Banyak kata-kata Yang saya sendiri Cukup salut Mas bro ini Panjengan R&D Pengen dipanggil R&D Katanya Biar sedikit tua Biar nambah gantengnya Jadi Ada beberapa Lirik yang Memang Liriknya itu Beda Memang beda Beda dari yang lain Ciri khasnya R&D Ya begitulah Nanti teman-teman Bisa Menyaksikan Setelah kita Rilis Jadi buat Nanti yang Mau di cover Buat video pun Buat karaoke Nanti Buat konten lagi Di youtube Di upload lagi Boleh Nanti saya Cantomin versi Karaoke Terus Yang keempat Apa Masih Terus berkeinginan Nggak Buat Lagu-lagu sendiri Kedepannya Masih Pengen Pengen Banget Rencananya Seperti apa Apakah ada Klaim Kedepan Atau Fokus Buat lagu Dulu Aja Banyak Iya Kayaknya Itu Kayaknya Bikin-bikin Lagu Dulu Bikin-bikin Lirik Dulu Yang mudah-mudahan Saya juga Bisa Berinspirasi Lagi Bisa Berkarya Terus Sambil Bikin-bikin Lirik 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 Sekarang Magu-lagu Kan Banyak Jadi Agak Susah Juga Repot Kan Jadi Saya Itu Pengen 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 tahu Menurut pendapat Karendi Sendiri Lagu-lagu Atau Aransemen Aransemen Yang saya Tuangkan Dalam musik Lagu-lagu Karendi Kira-kira Cocok Dengan Karakter Karendi Kalau Cocok Banget Soalnya Soalnya Saya Dari Apa Ya Dari Awal Yang Lumpakan Aku Itu Yang pertama Cocok Banget Maksudnya Oh Ini Sama Poka Saya Cocok Gak Jadi 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 Insya Allah Ya Sebenarnya Saya Lebih Mengarahkan Ke Kedangdut Versi Original Sebenarnya Teman-teman Yang Memang Saat Ini Kadang Apa Si Yang Versi Original Lagi Mungkin Berkurang Sekarang Banyak Aransemen Aransemen Musik Tapi Saya Pengen Kembali Back To Nature Kembali Ke Asal Yang Orijinal Nanti Kalau Misalkan Mau Di Mau Di Apain Nanti Kalau Yang Original Kena Makan Menurut Saya Sih Gitu Setuju Kan Biar Kita Dil-dilan Lagi Disini Setuju Harus Yang Original Setuju Berarti Teman-teman Kita Doangin Video Ikuti Audisi DMD Insya Allah Insya Allah Ya Jadi Begitu Teman-teman Perbincangan Kita Di Sore Hari Ini Mungkin Tidak Begitu Banyak Yang Kita Bahas Semoga Karendi Makin Kedepannya Makin Bisa Terus Berkarya Lagi Tentang Tentang Lagu-lagu Yang Barusan Oh Jadi Benar Kita Cuman Mengasih Tau Menginformasikan Ke Teman-teman Bahwa Kita Ada Update Lagu Lagu Sendiri Lagi Gitu Terus 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 Berkarir Lagi Di Dalam Musik Terus Terus Membuat Membuat Diri Terlepas Dari Kita Bisa Nanti Kedepannya Seperti Apa Mungkin Mudah Mudahan Ada Jalan Yang Allah Kasih Buat Kita Terus Berkarya Mudah Mudahan Musik Maksudnya Musik Daerah Bisa Lebih Berkembang Bisa Lebih Maju Minta Support Buat Semuanya Semoga Tendisi Sukses Amin Semoga Lagu-lagunya Mantap Terus Semoga Ada Yang Ngelirik Musisi Musisi Besar Pengen Tapi Ya Berlaku Tapi Nanti Bisa Berlaku Ya Begitu Saja Teman Teman Di Sore Hari Ini Abrolannya Bersama Karendi Mudah Mudahan Apa Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Baiknya Mungkin Bisa Diambil Sisi Positif Yang Sisi Negatif Kita Buang Jauh Teman Teman Bila Ada Kata Kata Yang Dari Kami Mungkin Berlebihan Atau Mungkin Menyinggung Pertama Teman Teman Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Teman Teman Oke Akhir Kata Kita Sudahi Dulu Podcast Kali ini Nantikan Projek Projek Kita Selanjutnya Pembuatan Pembuatan Pidiat Dan Selanjutnya Bersama Kami Kami Mas Pro Pembuatan R&B Pembuatan Pembuatan